Intro Sejumlah anggota militer Israel dilaporkan menyamar menjadi petugas medis dan pasien di rumah sakit Ibnu Sinajenin, tepi barat Palestina. Mereka membunuh 3 orang, termasuk 1 pasien di rumah sakit tersebut pada selasa 30 Januari 2024. Serangan tersebut secara jelas terekam dalam kamera pengawas rumah sakit. Dalam video itu terlihat militer Israel yang menyamar membawa senjata laras panjang. Direktur Kesehatan Publik Kota Jenin, Wisam Sebehat, dalam keterangannya selasa menyebut serangan terjadi tiba-tiba dan menyasar 3 anak muda yang terdiri dari 1 pasien dan 2 pendampingnya. Ketiganya dilaporkan tewas. Militer Israel atau IDF membenarkan telah melakukan serangan tersebut. IDF berdali, serangan tersebut nargetkan militer Hamas yang diduga bersembunyi di rumah sakit. Kementerian Kesehatan Palestina mengecam serangan tersebut. Bahkan menurut laporan, tindakan seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. IDF diketahui beberapa kali menargetkan rumah sakit di Gaza dengan tudingan sebagai tempat pas sembunyian Hamas.